Dalam data, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat pembayaran tunjangan hari raya atau THR yang disalurkan di Provinsi Jambi untuk aparatur sipil negara daerah sampai dengan 26 April 2022 sebesar Rp199,94 miliar dari target Rp268,28 miliar. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi di Fresh Office Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Rabu 27 April 2022 dalam press release kinerja APBN Provinsi Jambi mengatakan sebanyak 8 pemda di Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran THR yang didasarkan pada pembayaran gaji, sedangkan terdapat 1 pemda yang telah melakukan pembayaran THR yang didasarkan pada tambahan penghasilan pegawai atau TPP yaitu Pemkot Sungai Penuh. Sementara itu, untuk THR yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN yang diperuntukkan bagi ASN Pusat, TNI, Polri, dan Pensiunan telah tersalurkan sebesar Rp112,31 miliar, hingga 26 April 2022 dari target penyaluran THR sebesar Rp118,30 miliar. Pembayaran THR berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022 dan PMK nomor 75 garing PMK 05 garing 2022 diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mengimbau kepada ASN untuk dapat membelanjakan THR di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya, guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga.